Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukabumi, mengadakan rapat koordinasi dengan Agenda Utama Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ tahun 2023, bersama Sekretaris Daerah dan delapan perangkat daerah di lingkup Kabupaten Sukabumi, Senin, 1 April 2024. Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sukabumi, Pak Oji Nurjaman menyampaikan, bahwa rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari sidang paripurna sebelumnya. Salah satu indikator yang dibahas adalah penyerapan anggaran oleh organisasi perangkat daerah atau OPD, yang diharapkan mencapai 80 hingga 90 persen. Salah satu indikator yang dijelaskan yaitu berkaitan penyerapan anggaran OPD mencapai 80 hingga 90 persen. Pada rakor sesi pertama ini tanggapan mereka cukup baik, pada kegiatan sesi pertama baru dihadiri delapan perangkat daerah dari Agenda sebanyak 14 perangkat daerah. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi bekerja sama, ungkap Pak Oji Nurjaman. Pak Oji Nurjaman mengungkapkan, bahwa tanggapan dari perangkat daerah yang hadir pada sesi pertama rapat koordinasi tersebut cukup baik, meskipun baru delapan dari empat belas perangkat daerah yang diundang yang hadir. Dia berharap, kerjasama antara DPRD dan perangkat daerah dapat ditingkatkan di masa mendatang. Menurut Pak Oji, secara keseluruhan LKPJ tahun 2023 dinilai sesuai, namun ada beberapa tambahan yang disarankan untuk penyempurnaan. DPRD akan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kedepannya. Jadi sifatnya DPRD akan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kedepannya, ungkap Pak Oji. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, mengapresiasi peran legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap LKPJ tahun 2023. Dia menjelaskan, bahwa sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Perwakilan Jawa Barat, telah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap setiap perangkat daerah di Kabupaten Sukabumi. Alhamdulillah sebagai komitmen Pemda dalam profesional akuntabilitas, bahwa LKPJ tahun 2023 telah diperiksa satu persatu oleh tim BPK, ungkap Ade Suryaman. Terima kasih telah menonton!